Agus atas kesempatan yang dirikan, terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Semoga kita semua pada hari ini dilimpahkan kesehatan, semangat, dan juga harapan. Seperti tadi kita lihat bahwa pemateri sebelumnya, Dr. Upi Miskat, sudah memaparkan dengan begitu komplit bagaimana sistem imun kita bereaksi terhadap virus secara general. Dan tugas saya di sini adalah memaparkan bagaimana jika virus tersebut adalah virus SARS-CoV-2 penyebab daripada COVID-19. Saya share dulu, saya punya slide. Jadi kita lihat di sini bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu suatu virus yang memiliki sifat yang hampir sama dengan SARS-CoV yang pertama yang muncul dua dekade lalu. Virus ini menjadi sangat istimewa karena paparan olehnya memiliki spectrum klinik yang sangat luas, dari yang tidak bergejala, kemudian bergejala ringan, sedang, dan berat, yang memerlukan ICU, bahkan menyebabkan kematian. Kalau kita lihat di sini, kematian seluruh dunia terhitung sejak Desember 2019 hingga hari ini adalah 216.563, sedangkan di Indonesia sendiri 784 jiwa ini sampai data kemarin sore. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa virus ini begitu mematikan dengan masa inkubasi begitu pendek, bervariasi, tetapi kadang-kadang kita baru ada kita lihat pasien, baru mengalami sehari saja demam, kemudian hari berikutnya sudah meninggal. Dari data Waldometer kita lihat bahwa case fatality rate meningkat seiring dengan umur, serta jika ada pre-excessive kondisi seperti penyakit jantung, kemudian penyakit paru kronik, hipertensi, dan sebagainya. Sedangkan yang tanpa pre-existing, hanya sekitar 1% case fatality rate-nya. Pada infeksi lainnya kita tidak melihat fenomena ini. Misalnya dengue plus kondisi di atas, atau bahkan pada HIV. Fatalnya virus ini, jadi sepertinya fatalnya virus ini sangat terkait dengan reseptor yang digunakan oleh virus SARS-CoV-2, yang tadi kita dengar tambahannya dari Dr. Uleng, bahwa bukan hanya sekedar itu, tetapi ada tambahan reseptor lagi yang digunakan oleh virus. Jadi virus SARS-CoV-2 ini memasuki sel dengan reseptor angiotensin konvertin enzim 2, di mana kita tahu bahwa reseptor ini, enzim ini melekat pada sel paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. AC-2 berperan dalam menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan secara hidrolisis angiotensin 2, yaitu suatu fasokonstriktor, menjadi angiotensin 1, yaitu fasodilator. Rengin angiotensin 2 aldosteron adalah sistem hormon yang mengatur tekanan darah dan kesimpangan cairan. Nah, jika kita perlukan, kita akan meningkatkan pembuluh darah dan tonus arteri dengan cara meningkatkan reabsorsi natrium, reabsorsi air, dan tonus pembuluh darah. Jika kita melihat pada gambar ini, kita lihat bagaimana virus ini menggunakan AC-2. Setelah proses endocytosis atau kadang-kadang disebut juga fusi, maka virus ini masuk ke dalam sel dan membawa reseptor yang ada di permukaan ini menghilang dari membran sel. Yang menyebabkan kontrol terhadap rengin angiotensin aldosteron sistem ini itu menjadi mengalami gangguan. Aktivasi lokal pada sistem ini akibat penggunaan AC-2 menyebabkan inflamasi lokal yang terjadi oleh keberadaan virus menjadi lebih berat. Pada orang-orang dengan pre-existing kondisi, bisa terjadi acute lung injury, adverse myocardial remodeling, kemudian fasokonstriksi, dan peningkatan permeabilitas vaskular. Dua keadaan di atas yaitu pre-kondisi dan penggunaan AC-2 sebagai reseptor virus menjadikan infeksi SARS-CoV-2 ini bukan flu biasa seperti yang pernah dikatakan oleh Donald Trump. Dan dari dua kondisi di atas menyebabkan respon imun menjadi berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Mari kita mulai dari imunitas inet. Pada sistem kekebalan inet, virus dikenali oleh struktur yang disebut sebagai patogen associate molecular pattern. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Upi. Di dalam intrasel, maka virus ini dikenali oleh suatu reseptor yang namanya ring-like reseptor yang terdapat di sitosol, kemudian toll-like reseptor 7 yang terdapat pada endosome. Dan pengenalan ini menyebabkan terinduksinya faktor-faktor transkripsi seperti IRF-3, IRF-7, serta NFKPB dan AP-1. IRF-3 dan IRF-7 mempromosikan produksi interferon tipe 1, seperti tadi kita sudah dengar, yang penting untuk menekan replikasi dan penyebaran virus pada fase awal. Nah, pada mereka yang mempunyai pre-existing condition, virus yang berada di dalam sel sepertinya menekan faktor transkripsi ini. Belum diketahui lebih jauh bagaimana mekanismenya. Hal ini mengibatkan virus SARS-CoV-2 dari interferon gamma tipe 1 yang menyebabkan replikasi virus yang tidak terkendali. Dari banyak kasus, kita melihat bahwa replikasi virus itu sudah segera terjadi begitu masuk, kemudian ada yang bahkan dalam waktu satu hari sudah bisa menyebabkan gejala-gejala yang sangat berat. Selanjutnya, untuk pengaktifan jalur NFKPB, terjadi pelepasan interferon gamma, TNF, interleukin 1, dan interleukin 6 yang menginduksi inflamasi di paru. sitokin tersebut juga menyebabkan endotermin melepasan kemokain, sehingga terjadi rekumen netrofil dan monosib di daerah tersebut. Hilangnya kontrol terhadap ras perlitar yang tersebut, dan perak kondisi menyebabkan informasi paru menjadi lebih berat. Selanjutnya, bagaimana dengan komplement? Kita tahu bahwa komplement adalah salah satu komponen imunitas inet. Komplement adalah key player daripada protective immunity terhadap patogen. Tetapi aktifasi yang eksesif dan tidak teregulasi bisa menyebabkan kolateral tisu damage. Pada infeksi COVID-19, kita lihat di sini, semua jalurnya dipakai. Dari jalur lektin, jalur klasikal, sampai dengan jalur toll-like reseptor alternatif pathway. Kita lihat di sini bahwa ketika C3 komponen aksin daripada komponen, maka akan terjadilah peristiwa-peristiwa selanjutnya, di mana C3 clay face menjadi C3A, C3B, lalu kalau itu belum selesai, maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, ke C5. Dan ini akan menyebabkan terjadinya recruitment dari netrofil dan makrofah ke area di mana infeksi itu terjadi. Kita lihat di sini bagaimana cytokine-cytokine pro-inflammasi dilepaskan oleh netrofil dan makrofah yang terjadi oleh karena komplement activation. Sebuah studi yang dilakukan, sebuah studi tentang SARS yang rilis pada tahun 2018 lalu, kita tahu bahwa SARS-CoV itu memiliki banyak persamaan, menggunakan bahwa aktifasi komplement C3 itu memperburuk ARDS. Seperti kita ketahui tadi, bahwa C3 itu adalah berada pada posisi abstrain. Eksperimen di sini menggunakan tikus coba terinfeksi SAR dengan virus load yang setara. Di situ mereka melihat bahwa meskipun jadi ada dua kelompok yang dibuat, kedua-duanya mempunyai virul load yang sama, tetapi pada kelompok yang memiliki jumlah C3 yang lebih tinggi, maka terjadi disfungsi paru. C3 yang rendah itu dikaitkan dengan rendahnya infiltrasi netrofil dan monosid, serta rendahnya kadar sitokine dan kemokine di paru-paru dan serum daripada tikus tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa kuncinya itu ada di C3. Bagaimana dengan aktivitas limfosi T dengan B? Jadi tadi juga kita sudah dapat penjelasan dari Dr. Upi, kita tahu bahwa coronavirus, COVID-19 ini, dia adalah organisme intracellular. Tapi sebelum masuk ke intracellular, tentu saja dia berada ekstracellular, dan setelah itu dia akan keluar lagi setelah masuk ke dalam dan memperbanyak diri, dia akan lepas lagi ke extracellular mencari sel-sel sehat lainnya. Nah, COVID-19 ini, dia akan masuk ke dalam sel, kemudian dengan menggunakannya masih kelas 1, dia akan mengaktifasi CD8, menjadi efektor CD8 untuk membunuh virus. Tadi melalui mekanisme yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Upi. Kemudian coronavirus COVID-19 juga ini akan mengaktifkan D-cell untuk menghasilkan antibody. Dan selain itu, antigen presenting cell juga mensensing T-helper nol untuk berdiferensiasi menjadi T-helper 1, yang juga mengeluarkan cytokine yang membantu diferensiasi daripada precuser CTL menjadi efektor CTL. Sedangkan T-helper nol juga akan berdiferensiasi menjadi T-helper 2 yang membantu pembentukan antibody daripada pembentukan sel plasma dan akhirnya menghasilkan antibody daripada pembentukan sel antibody terhadap virus tersebut. Cytokine dan kemokan yang estesi merupakan penyebar burukan kondisi dari kebanyakan pasien COVID. Lalu dari mana sebenarnya datangnya cytokine tersebut? Tadi saya sudah jelaskan yang pertama bahwa cytokine itu oleh karena complement activation kemudian complement activation dan yang menyebabkan sehingga terjadi rekrut daripada netrofil. Kita lihat di sini, ketika virus masuk ke dalam sel, maka endotel di area tersebut, baik di epitel paru maupun di epitel gastrointesinal dan seluruh organ yang memiliki AST2 itu akan melepaskan cytokine dan kemungkinan menarik sel-sel leukosid ke area tersebut yang gilirannya menghasilkan sel-sel leukosid ke area tersebut juga menghasilkan cytokine dan kemokan yang juga menarik leukosid PMN dan makrofah dan juga T-sel efektor. Pada mereka yang tidak memiliki precondisi, kita lihat bahwa keberadaan daripada virus, infeksi virus itu ditandai pada dengan dihasilkannya dengan terdeteksinya T-rex sel, kemudian NK sel dan B sel. Tentu saja ada cytokine-cytokine pro-inflamasi dan juga B menghasilkan antibodi, tetapi yang dihasilkan serbasi sangat berbeda jika ada faktor precondisi. Nah, faktor precondisi ini sehingga fitur daripada sel-sel radang yang ada di situ itu lebih banyak dipenuhi oleh neutrofil dan makrofah dengan cytokine-cytokine-cytokine cytokine yang dilepaskannya sehingga terjadilah hiperinflamasi yang pada gilirannya menyebabkan cytokine storm. Badai cytokine atau cytokine release syndrome adalah systemic inflammatory response syndrome atau SIRS yang banyak menyebabkan kematian pada pasien COVID-19. pada penelitian yang dilakukan oleh huang dan tawang-tawang ditemukan bahwa sebagian besar cytokine yang ditemukan pada pasien-pasien CDL adalah cytokine yang berasal dari T-helper 7 mas. Pada diferensiasi daripada CDL 4 T-helper 0 menjadi T-helper 17 itu terjadi jika terdapat peningkatan interlekin 6 dan T-JF-beta atau interlekin 21 dan T-JF-beta. T-helper 17 sendiri ketika teraktifasi akan melepaskan interlekin 17. Interlekin 17 ini kemudian memacu granulopoiesis dan rekrutmen limposid melalui cytokine GCCF atau growth granulopoiesis yang menyebabkan cytokine release syndrome. T-helper 7 bersama-sama dengan T-helper 1 juga melepaskan interlekin 1B, interlekin 6, dan TNF-alpha yang menyebabkan SIRS dan demam yang kemudian mengarah ke cytokine storm. Tapi belum jelas mengapa terjadi diferensi T-helper 0 menjadi T-helper 17. Kemungkinan karena cytokine, cytokine pro-implomasi yang meningkat berusaha ditekan oleh cytokine anti-implomasi seperti T-JF-beta. Perlu diketahui bahwa T-helper 17 adalah subset daripada CD4 T-helper yang bekerja antagonis dengan T-REC yang pada slide sebelumnya didapatkan meningkat pada orang-orang yang berhasil mengeliminasi virus. Jadi terdapat pada orang-orang yang berhasil survive. Selanjutnya mari kita lihat respon imun humoral. Pada infeksi COVID-19, kadar IGM spesifik mulai terdeteksi pada hari keempat setelah gejala dan mencapai puncak pada hari ke-9. Switch IGM ke IGG terjadi pada minggu sekitar mulai pada awal minggu ke-2. Antibody spesifik diproduksi jika ada antigen. Namun tidak semua antibody bersifat protektif. Kita lihat di sini ada yang disebut sebagai neutralizing antibody. adalah imunoglobulin yang mengurangi dan mencegah infeksi dengan mengikat bagian virus. Kita lihat dia akan mengikat bagian virus sehingga virus itu tidak sempat menempel pada sel host. Sebaliknya yang non-naturalizing antibody itu mengenali bagian virus tetapi tidak mampu mengikat virus tersebut. Infeksi SARS, neutralizing antibody spesifik, maksudnya SARS yang terjadi 2 hari lalu itu, 80% para penyintas itu masih dapat dideteksi neutralizing antibody-nya 2 tahun setelah infeksi. Jadi kita lihat bahwa perlindungan yang diberikan itu sepertinya bagus untuk SARS-CoV. Tapi untuk SARS-CoV-2, peranan antibody sebagai protektif faktor masih dipertanyakan. Kenapa bisa begitu? Penelitian di Wuhan dan Iran menemukan korelasi positif antara virus load dan beratnya penyakit. Antara virus load, beratnya penyakit, dan kadar antibody. Jadi makin tinggi virusnya, makin tinggi kadar antibody-nya, dan makin berat penyakitnya. Harusnya kan makin tinggi antibody-nya, itu penyakitnya makin berat. Kemudian terjadi reinfeksi pada orang-orang yang sebelumnya dinyatakan sembuh. Lalu kemudian yang lebih mengkhawatirkan lagi, adanya laporan bahwa peningkatan kadar antibody pada mereka yang reinfeksi terjadi karena mekanisme antibody enhancement seperti yang terjadi pada reinfeksi dengge oleh serotipe yang berbeda. Peranan limfosit T pada infeksi virus sangat diperlukan. Tapi pada banyak laporan, ternyata terjadi limfofenia pada orang-orang yang mengalami kondisi yang berat. Sebenarnya limfofenia bisa diakibatkan oleh empat hal. Yang pertama, penurunan produksi limfosit atau gangguan limfosis. Kemudian apoptosis. Yang ketiga, penghancuran limfosit. Dan keempat, perlekatan limfosit ke endotelus udara sehingga yang terdeteksi di dalam serum dan darah itu rendah. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan di Cina. Di situ yang menyatakan bahwa ditemukan adanya reduksi dan fungsional X-house dari sel T pada pasien-pasien coronavirus disease, maksudnya coronavirus yang berat. Mereka melakukan penelitian pada 522 pasien COVID-19 dan 40 kontrol subjek. Nah, di situ ditemukan bahwa total number sel T, kemudian CD4 dan CD8, itu rendah pada pasien-pasien COVID-19, terutama mereka yang berkutu tua. Dan pasien-pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Dan di situ, mereka melihat bahwa ternyata jumlah sel yang dimiliki itu berbanding terbalik dengan kadar serum interleukin 6, interleukin 10, dan TNF-alpha. Maksudnya, makin rendah jumlah T sel, justru jumlah sitokain itu makin tinggi. Makin rendah jumlah T sel, kemampuan untuk survival itu makin rendah. Kemudian dibandingkan dengan healthy control, pasien-pasien dengan COVID-19 mempunyai konsentrasi ekspresi yang tinggi dari PD-1. Tadi Dr. Upi sudah memberitahu kepada kita bahwa piwan adalah suatu molekul yang mengindusi autoposis. Jadi terjadi kondisi di mana sel-sel itu sepertinya melakukan bunuh diri. Masih di limpovenia, kita lihat di sini. Pedersan melakukan studi yang lebih detail, yaitu membandingkan kelompok tidak terinfeksi. Kita lihat di sini yang bagian kiri. Kemudian mereka yang moderat terinfeksi. Kemudian yang severe terinfeksi. Pada mereka yang healthy, kita bisa lihat bagaimana tidak ditemukan adanya sitokain atau kain radang dalam paru-parunya. Jumlah sel-sel T-nya itu normal. Tetapi pada pasien yang dengan moderat, yang mempunyai gejala demam, batuk, lemah, dan mialia, kita lihat jumlah informasinya. Jumlah informasinya itu sangat terhadap di CD8, rendah. Kemudian CD4, CD4 efektor yang diharapkan bisa menghasilkan interferon gamma ekspresi yang tadi itu yang kita butuhkan ternyata juga rendah. Tapi kita lihat bahwa ini TNF-alpha, interleukin 6, interleukin 10 ini mengalami peningkatan. Jadi bukan dari sini asalnya. Kalau yang severe kita lihat, betul-betul mengalami badai sitokain. Mereka ini adalah orang-orang yang mengalami disnu, ARDS, kegagalan respiratori. Secara seluruh kita bisa lihat bahwa faktor virus itu menentukan. Penggunaan AC2 sebagai resektor menyebabkan kondisi imunopatologis pada mereka yang mengalami pre-existing condition. Pemberian antivirus tentu saja paling penting. Namun hingga saat ini belum ada antivirus yang secara tepat bisa membunuh virus COVID-19. Pemberian AC inhibitor tentu saja mungkin bisa dipertimbangkan atau pemberian anginotensin reseptor bloker untuk pasien-pasien yang bergejala berat. Nah jika kondisi fatal disebabkan oleh imunopatologi, maka penatelaksanaan yang paling rasional adalah imunoterapi yang tentu saja dengan melihat permasalahan yang ada. Contohnya misalnya, jika masalahnya adalah penekanan ERF-3 dan ERF-7, penekanan ini bisa menyebabkan rendahnya produksi dada interferon besar itu, maka kemungkinan yang bisa diberikan adalah indasaran alba dan interferon. Selanjutnya jika permasalahannya adalah di komplement activation, kita tahu tadi bahwa komplement activation menyebabkan lecosid recruitment. Jadi makin banyak-makin banyak lecosid ke tempat itu, dan lecosid-lecosid ini mengeluarkan sitokain pro-inflammasi. Maka yang bisa kita lakukan adalah pemberian daripada setiga komplement blocking. Bagaimana dengan aktifasi daripada T-helper 17? Aktifasi T-helper 17 menyebabkan, kita tahu tadi, menyebabkan granulopoesis dan netroverse recruitment, juga menyebabkan terjadinya SIRS. Yang bisa kita lakukan adalah saat ini yang tersedia adalah pemberian JAK2 inhibitor. JAK2 inhibitor ini adalah penghambat proliferasi daripada T-helper 17. Selanjutnya ke lecosid recruitment dan aktifasi. Kita tahu permasalahan di sini adalah terlalu banyak lecosid yang bergabung di situ. Sehingga terjadilah yang namanya sitokain storm. Saat ini sudah ada obat anti-interlekinam yang tersedia. Bahkan di Spanyol, mereka memberikan kortikosteroid pada beberapa pasien, pada pasien-pasien yang sudah masuk dalam kondisi ARDS, dan ternyata pemberian kortikosteroid ini bisa memperbaiki kondisi pasien. Bagaimana dengan kelelahan daripada CLT? Kita tahu bahwa dari pasien-pasien tadi, kita terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah daripada sedilapasi toksik, kemudian sedilapasi toksik, sedilapasi 4, sedilapasi helper. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan perizinan yang diberikan PD-1 dan PD-1 pathway, yaitu Atezo-Lizumab. Saya kira bahwa saat ini kita di seluruh dunia sedang berperang melawan virus. Kita harapkan bahwa pada akhirnya kita keluar menjadi penurunan. Nah demikianlah tadi presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke dokter.